Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada Kembali lagi seperti biasa dengan saya Maurits dengan Amarket Kita akan membahas lagi pasar yang akan terjadi pada hari ini Rekan trader kita sudah tahu semuanya Ini hari tadi The Fed FOMC mengadakan pertemuan Dan hasilnya adalah seperti yang telah kita duga Pemangkasan tingkat suku bunga sebesar 50 basic point Tiba dari pemangkasan tingkat suku bunga ini Rekan trader kita sudah tahu bahwa dengan adanya pemangkasan tingkat suku bunga ini Kemungkinan besar akan lebih menekan dari dolar Amerika Dan memberikan angin segar Buat atau uang lainnya yang mempunyai hubungan Dengan hubungan korelasi negatif dengan dolar Amerika Sudah tahu kemarin bagaimana Efek setelah pemangkasan tingkat suku bunga tersebut Dolar Amerika agak sedikit menguat Walaupun di saat pembukaannya Rekan trader bisa lihat bagaimana dia melemah Begitupun juga yang sangat luar biasa terjadi pada emas XAU USD Terbang tinggi menjadi 2.600 Tertinggi dalam sejarah Tapi setelah itu Jatuh TKO Tapi sekarang dia sedang menuju lagi ke arah 2.600 Jadi kalau saya mau bilang XAU USD ini Goal ini venipu ya Venipu Bukan penipu Venipu Tapi kita akan lihat Rekan trader Nanti pergerakannya Saya masih tetap yakin 1000% yakin bahwa dia akan menuju ke 2.600 Pasti akan menuju ke 2.600 Masalah waktu aja Oke Rekan trader Tanpa membuang waktu Mari kita coba lihat Apa yang terjadi pada pasar di hari kemarin Disini sudah sangat jelas Rekan trader Pasar bergejolak Luar biasa Rekan trader lihat Pasar kemarin Walaupun sempat jatuh Di awal pengumuman Untuk index dolar Amerika FOMC Dia turun Rekan trader Bayangkan dia turun Sampai ke 99 Tapi setelah itu dia naik lagi Rekan trader sampai 100 Dan kali ini Hari ini dia akan mencoba mengalami pelemahan Untuk juru antusam dolar Kita bisa lihat Setelah Penguatan yang signifikan kemarin Setelah non-famperol dikeluarkan Dan efeknya dia balik lagi Dia turun 1.10952 Dan ditutup di seputaran 1.11173 Begitupun juga Pound Sterling Naik turun Naik turun Sampai ke 1.32972 Dan dia turun Di posisi 1.31729 Dan untuk gold Jangan dibilang lagi 2600.00 Menyentuh Tapi setelah itu Terbanting Rekan trader Ke 2546 Fenipu juga nih Fenipu Ya Banyak yang ketipu Kemarin itu Tapi ya Gak apa-apa Namanya juga pasal Hari ini dia melonjak tinggi Sudah sampai 2579 Dan saya bisa bilang Bahwa 2600 Hanya menunggu Waktu Dan untuk USDN Jepang Rekan trader Setelah jatuh Dia merangkak Naik lagi Setelah jatuh Terjun di 140.415 Dia terbang Lagi tinggi Sampai di 42.699 Ini adalah Pergerakan yang sangat Luar biasa Walaupun hari ini Agak sedikit turun Rekan trader Dan kita akan lihat Bagaimana pergerakan ke depan Oke Rekan trader Tadi adalah Tema Tadi adalah Analisa Yang telah kita Lalui Di hari kemarin Dan untuk hari ini Tema yang saya angkat Adalah Wah tema ini Tendensi banget nih Pemangkasan suku bunga 50 basic point Awal kebangkitan Nah ini dia Ini dia si jali-jali Kenapa saya angkat Tema yang sangat luar biasa Ini Rekan trader Karena Kita semuanya Sudah tahu Apabila pemangkasan tingkat suku bunga Yang dilakukan agresif 50 basic point Dia akan memberikan Tekanan yang sangat luar biasa Terhadap dolar Amerika Dan akan membuat Aset-aset yang mempunyai Hubungan korelasi negatif Dengan Dolar Amerika Melambung tinggi Salah satunya adalah emas Walaupun emas ini juga Dipicu juga oleh geopolitik Geopolitik juga bermain Sangat luar biasa Di arah pergerakannya Tapi dengan adanya Pemangkasan tingkat suku bunga Ini Rekan trader Ini memberikan angin segar Untuk emas Kembali lagi Ke posisi tertinggi Memang Kemarin Di saat FOMC Dirilis Jeremy Paul Mengucapkan Statementnya Dia melenjak tinggi Sampai 2.600 Rekan trader Bayangkan Tapi setelah itu Pasar berubah arah Dan ini adalah wajar Ini dalam Situasi seperti Kayak gitu Adalah wajar Kan trader Ini adalah Pergerakan Yang terjadi pada pasar Karena pasar Berreaksi Apa yang terjadi Oleh karena itu Selalu Saya selalu bilang Dalam trading Kalau ada Pasar-pasar Pergerakan pasar Dalam tingkat yang Lebih tinggi Misalnya Datk fundamental Yang tinggi Ya kalau Untuk seorang Yang ingin Risiko Ya dia tinggal Open posisi Tapi kalau Ingin lebih Santai dalam Trading Di saat Tinyal Berita Informasi Seperti Kayak gitu Kita akan Menunggu 15 Menit Kita akan Tahu 15 Menit Dan kita akan Melihat bagaimana Pergerakannya Dan itu Terjadi Setelah dia Naik melambung tinggi Dia terjatuh Balik lagi Dan itu adalah Wajar Tapi Tapi Dengan Adanya 50 basic Point Sudah Merupakan Garansi Untuk Aset-aset Lainnya Memperoleh Peluang Untuk Naik Lebih tinggi Lagi Contohnya Bitcoin Sudah Naik Lebih tinggi Lagi Banyak Lagi Naik Lebih tinggi Lagi Emas Pun Juga Segitu Walaupun Dia sempat Jatuh Ke 2549 Tapi Perlang Namun Pasti Pasar Sudah Mulai Mendapatkan Pijakan Untuk Bisa Naik Ke Posisi Yang Lebih Tinggi Lagi Kita Akan Melihat Lagi Sampai Nanti Di Awal Bulan On Van Perol Dikeluarkan Dan Dia akan Sebagai Booster 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 Untuk Pergerakan Yang Lebih tinggi Lagi Dan Adanya Pemangkasan Tingkat Suku Bunga Sebesar 50 Basic Point Adalah Pemangkasan Yang Paling Terbaru Setelah 4 Tahun Pasca COVID Dan Ini Dilakukan Karena The Fed Dalam hal ini Sudah Melihat Bahwa Inflasi Sudah Berada Dalam Harapnya Dan Tenaga Kerja Sudah Perlahan Namun Pasti Sesuai Dengan Predisinya Walaupun Inflasi Sampai 2% Itu Menurut The Fed Akan Menuju Sampai Tahun 2026 Tahun 2025 Mungkin Sekitaran 3,5 Dan Menuju Ke 2026 Mungkin Sekitaran 2% Tapi Dengan Adanya Sikap Yang Diambil Oleh The Fed Ini Memberikan Tekanan Terhadap Dolar Amerika Dan Akan Menjadi Angin Segar Buat Emas Menuju Level Tertinggi Minimal 2600 Dan Kita Akan Lihat Seberapa Tinggi Seberapa Sejarah Akan Dicatat Emas Untuk Mencapai Posisi Tertinggi Dalam Burger Pergerakan Trader Demikianlah Tema Kita Dan Seperti Biasa Sekarang Kita Masuk Ke Analisa Teknikal Analisa Teknikal Kita Masuk Dari Indeks Dolar Amerika Hari ini Pergerakan Dari Indeks Dolar Amerika Rekan Trader Sudah Sangat Jelas Kita Bisa Lihat Dengan Jelas Sini Bahwa Setelah Dia Naik Rekan Trader Impas Dari Kemarin Dia Sekarang Jatuh Tapi Secara Garis Besar Saya Bisa Bilang Bahwa Kemungkinan Dia Ini Akan Lebih Jatuh Lagi Ini Menurut Analisa Saya Dan Saya Bisa Memprediksikan Bahwa Dia Ini Masih Bisa Jatuh Maksimal Minimal Dia Bisa Sampai Di Level Paling Terendah Di 141 Point 064 Walaupun Kalau Memang Nanti Dia Naik Lagi Ya Saya Bisa Bilang Tidak Tutup Dia Akan Naik Kembali Lagi Di Posisi 143 Point 727 Pada Prinsipnya Dia Akan Bergerak Segitu Selanjutnya Untuk Euro Angkel Sam Dollar Kita Lihat Rekan Trader Euro Angkel Sam Dollar Untuk Euro Angkel Sam Dollar Rekan Trader Kita Bisa Lihat Dengan Jelas Disini Bahwa Euro Angkel Sam Dollar Warusan Tadi Saja Dia Jatuh Tapi Setelah Itu Dia Naik Rekan Trader Pasar Asia Terjatuh Setelah Itu Dia Naik Saya Bisa 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 Naik Rekan Terima Walaupun Tidak Terlalu Banyak Tapi Saya Bisa Memprediksikan Bahwa Euro Angkel Sam Dollar Masih Punya Peluang Naik Ke Posisi Yang Lebih Tinggi Lagi Minimal Dia Bisa Sampai Di 101.11601 Tapi Sekali Lagi Hati-hati Pembalikan Arah Dia Bisa Koreksi Lagi Di Posisi 1.110 11050 Nah Disini Ini Menurut Analisa Saya Rekan Trader Nah Ini Kalau Saya Bilangnya Disini Nah Sekitaran Sabar Oke Selanjutnya Bagaimana Ke Pound Sterling Kita Lihat Pound Sterling Rekan Trader Sama Sama Kita Lihat Pound Sterling Untuk Pound Sterling Rekan Trader Pound Sterling Uncle Sam Dollar Kita Bisa Lihat Pound Sterling Menurut Analisa Saya Walaupun Tadi Jatuh Tapi Saya Masih Bisa Bertendensi Bahwa Dia Pasti Punya Peluang Besar Agak Sedikit Naik Lagi Saya Tidak Mau Bilang Dia Sampai Di Level Sini Tinggi Juga Tapi Menurut Saya Dia Bisa Mencapai Level Di 1.32963 Lagi Nanti Akan Ada News Hari Tapi Sekali Lagi Hati-hati Pembalikan Arah Bisa Membuat Dia Balik Lagi Di 1.31633 Nah Disini Disini Adalah Arah Pergerakan Selanjutnya Untuk Gold Nah Ini Dia Ini Dia Si Jali-jali Lagunya Enak Merdu Sekali Gold Sudah Tidak Usah Dibilang Lagi Rekan Trader Hari Ini Bullish Sangat Luar Biasa Saya Memprediksikan Bahwa Dia Ini Bisa Bullish Tapi Belum Sampai 2.600 Akan Trader 2.595 Menurut Saya Itu Paling Tepat Ya Sebenarnya 2.588 Tapi Oke 2.955 Menurut Saya Tapi Hati-hati Juga Nanti Pembalikan Arah Siap-siap Pembalikan Arah Bisa Sampai Di 2.555 Jadi Pada Prinsipnya Hari Ini Saya Mengambil Sedikit Langkah Yang Tinggi Tentara 2.555 Poin 17 Sampai 2.595 Poin 68 Dan Untuk USD Yen Jepang Rekan Trader Kita Lihat USD Yen Jepang Pola Pergerakan Dari USD Yen Jepang Hari Ini Menurut Pemah Eh Ini Saya Sudah Bikin Ini Rupanya Pound Sterling Gold Indeks Indeks Dolar Amerika Tadi USD USD Yang Tadi Sorry Sorry USD Untuk USD Yen Jepang Sudah Sampai Disini Sorry Aduh Bingung Ini USD Yen Jepang Sedangkan Untuk Indeks Dolar Amerika Sorry Rekan Terakhir Rupanya Saya Mulai Salah Saya Mulai Salah Mata Saya Udah Oke Tadi Adalah USD Awal Awal Itu Indeks Dolar Amerika Saya Mohon Maaf Indeks USD Yen Jepang Sorry Sorry Dan Untuk Indeks Dolar Amerika Kita Kebalik Dikit Dulu Larkan Predar Indeks Dolar Amerika Dia Memiliki Tendensi Yang Kuat Untuk Turun Beris Saya Bisa Bilang Saya Bisa Bilang Bode Tidak Kalau Sampai Di Posisi 99 9.916 Terlalu Jauh Tapi Mari Kita Ambil Langkah Yang Lebih Pragmatis 100.130 Adalah Level Yang Paling Terendah Siap Siap Dan Level Yang Paling Tertinggi Adalah Di Seputaran 101.042 Ini Dia Rekan Trader Oke Rekan Trader Semuanya Ini Adalah Analisa Yang Coba Saya Bawakan Rekan Trader Dan Seperti Biasa Sebelum Menutup Acara Ini Rekan Trader Sekali Lagi Saya Mau Bilang Buat Rekan Trader Kalau Ada Waktu Dan Kesempatan Jangan Lupa Membaca Artikel Saya Di FX Street Ini Artikel Sangat Luar Biasa Dengan Judul Pasca FOMC Siap Menuju 2600 Yes Ini Harap Diperhatikan Dan Rekan Trader Sekali Lagi Untuk Hari Ini Kalender Ekonomi Harap Diperhatikan Ya Nanti Dikit Lagi Pukul 6 Itu Ada Inflasi Dari Inggris Ini Harap Diperhatikan Ini Dasyat Selanjutnya 1930 Klaim Pengangguran Awal Ini Pasti Pasar Bergerak Sangat Kuat Indeks Manufaktur DL Bergerak Tapi Yang Paling Diperhatikan Itu Klaim Pengangguran Awal Dan 21.00 Penjualan Rumah Lama Harap Diperhatikan Dan Sekali lagi Rekan Trader Kalau Ada Waktu Silahkan Bergabung Dengan Amarket Broker Yang Terbaik Selalu Memberikan Yang Terbaik Buat Trader Yang Terbaik Karena Anda Adalah Trader Terbaik Oleh Karena Itu Sudah Sepatasnya Anda Bergabung Dengan Broker Yang Terbaik Yaitu Amarket Oke Rekan Trader Rekan Trader Demikianlah Analis Bermanfaat Untuk Rekan Trader Semuanya Akhir Kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai ketemu Kita di Pertanggungan Berikutnya Salam Profit Indonesia